Pemirsa tepat di hari Santri Nasional kemarin, Kelurahan Sebengkok menggelar malam syukuran gelar prestasi dan penganugerahan gelar Kampung Santri yang disematkan langsung oleh perwakilan Ketua Lembaga Adat Melayu Kalimantan. Ini bukan hanya sekedar sebuah lomba, tetapi merupakan wujud nyata. Mewakili PJ Wali Kota Tarakan, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat alias menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar lomba, namun hal menjadi wujud nyata yang dapat menjadi momentum masyarakat ya religius dan berakhlak mulia. Ia juga tidak lupa menyampaikan selamat kepada Kampung Sebengkok yang telah dinyatakan sebagai Kampung Santri, sehingga penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa sonyaklurahan Sebengkok sangat menghargai nilai agama dan juga pendidikan. Untuk itu dengan adanya peanugerahan Sebengkok menjadi Kampung Santri, Sebengkok dapat menjadi tuladan bagi kelurahan lainnya dalam mencetak generasi yang cinta ilmu dan juga agama. Sebentar lagi kita akan menghadapi lomba MTK tingkat Kota Tarakan. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mendukung dan mendoakan kafilah kita agar dapat meraih prestasi yang dibilang. Mari kita bersatu padu, saling mendukung dan menunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang solid dan penuh semangat. Saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh peserta dan pelatih untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Latihan yang giat dan semangat yang tinggi akan membawa kita pada keberhasilan. Selain itu, Lurans Bengkok Aji Deddy Effendi Aspianur menambahkan bahwa dirinya selaku Lurans Bengkok tidak lupa berterima kasih kepada seluruh masyarakat Sebengkok yang telah mensukseskan acara tersebut. Dimana pada acara tersebut, Lurans Bengkok juga mendapatkan panugerahan dari Lembaga Melayu Kalimantan sebagai Kampung Santri, yang diharapkan kedepannya bisa memotivasi bagi para santri lainnya di Lurans Bengkok untuk dapat terus meningkatkan prestasi di dalam bidang agama. Sehingga nantinya agenda ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun oleh karena itu ia mengajak seluruh peran serta masyarakat untuk dapat aktif agar acara seperti ini bisa berjalan dengan baik. Selain itu, Aji Deddy juga mengaku, Jika terdapat peningkatan prestasi yang diraih oleh dari para kafilah di tahun ini, sehingga hal ini perlu diapresiasi agar dapat mewakili kota Tarakan dalam ajang lomba MTK selanjutnya, baik tingkat kota, provinsi maupun nasional. Hargaan dari Lembaga Budaya Melayu Kalimantan sebagai Kampung Santri, semoga dengan adanya hargaan sebagai Kampung Santri ini bisa menjadi motivasi bagi para santri warna dan santri warna kita yang ada di wilayah Semengkok, kita bisa meraih berhentas yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Kepada semua pihak saya ucapkan terima kasih atas hubungan doa-doa kerjasamanya, sehingga apa yang menjadi kita cinta, yang kita harapkan menjadikan kekuatan semengkok sebagai Kampung Santri bisa dapat kita unikkan bersama.